selamat menikmati ketika saya bertemu Ramadan Kedar Allah ada saudara meninggal sebelum Ramadan tahun lalu terlebih saya memiliki penyakit dan kecemasan karena belum menikah sampai saya meminta dirukyah di awal Ramadan tahun lalu karena saya tidak tahan dengan kondisi kecemasan saya waktu itu Kedar Allah juga periode periode height saya yang panjang dan sering dapat di awal dan di akhir Ramadan sehingga merasa tidak maksimal karena target Ramadan tidak ada yang tercapai Alhamdulillah sekarang sudah membaik Ustaz sehingga saya tidak ingin menyanyikan kembali Ramadan ini jika Allah izinkan bertemu dengan bulan Ramadan bagaimana bisa memaksimalkan Ramadan di tengah kesibukan kerja pemikiran belum menikah dan sakit yang terkadang sering keletihan sehingga hal-hal tersebut tidak menjadikan alasan untuk futur mohon doa nasihat dan semangat Ustaz kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda Jujur gak nih? Karena Allah atau bukan kita masuk ke Ramadan? Niatnya mau ibadah atau mau seru-seruan? Niatnya mau ibadah atau hanya mau cari hype saja? Niatnya mau ibadah atau hanya seneng ngumpul-ngumpulnya saja? harus jujur yang kedua melangkahlah menuju Ramadan dengan istianah minta pertolongan kepada Allah minta pertolongan doa, sujud minta pertolongan itu penting sekali hadirin jangan lupa baca doa sebelum tolonglah aku agar aku bisa berzikir bersyukur dan memperbaiki amal ibadahku lalu berikutnya melangkahlah menuju Ramadan dengan perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dosa itu yang membuat kita jadi lemah dan yang terakhir untuk menjadi obat dari overthinking dan kecemasan maka perbanyak zikrullah mengingat Allah jangan mengingat pernikahan itu ilusi pada hari ini kita belum nikah kok ngapain ingat-ingat pernikahan yang harus kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala dan nanti di Ramadan apalagi ketika nyari latul qadar doa deh tuh minta jodoh yang terbaik doa sama Allah jadi pernikahan tuh diangkat dalam doa bukan dipikirin terus bukan dipikirin yang negat yang gak produktif itu loh maksudnya tapi kalau dipikirin diset dengan ilmu dengan kematangan ya itu bagus tapi kalau dipikirin gak produktif itu cara syaitan buat kita lalai cara syaitan buat kita lalai jadi perbanyak zikrullah azawajal walau ta'ala alam